Terkait ancaman Tendri Anissa untuk memolisikan Virgon dengan pencemaran nama baik pihak samusisi Pili Cueng Melalui pengajarannya Sandi Arifin, Virgon mempersilahkan pihak Tendri Anissa untuk membuat laporan polisi Kendati demikian, Sandi menyebut apabila pelaporan tersebut tidak memenuhi syaran Maka pihaknya akan membuat laporan balik Saat ini Virgon tak ingin menanggapi somasi dari pihak Tendri Anissa Dia hanya ingin menyelesaikan gugatan cerai terhadap Inara Rusli Tendri Anissa mengaku dirinya dipaksa Virgon untuk tutup mulut Soal isu perselingkuhan keduanya Namun perasaan tak tahan disebut pelakor membuatnya angkat bicara Tendri Anissa menyebut kebingungan tak kalah namanya terseret dalam masalah rumah tangga Virgon dan Inara Rusli Dia pun menghubungi Virgon via WhatsApp Tapi justru tak mendapatkan respon jelas Alih-alih mendapatkan penjelasan Tendri justru diminta Virgon menahan diri Mengimbuhi perkataan kliennya Pengacara Tendri Anissa Milano Lupis pun membenarkan Namun tak tahan disebut pelakor membuat Tendri lantas buka suara Sementara itu Tendri Anissa enggan menjawab sadis singkung soal uang 200 juta rupiah Yang rutin diberikan Virgon selama keduanya diduga menjalin perselingkuhan Meski tak mengakui adanya perselingkuhan itu Tendri Anissa memilih bungkam soal aliran uang dari Virgon Pertanyaan itu pun akhirnya dijawab oleh pengacaranya Milano Lupis Dia merasa hal itu akan dibahas lebih lanjut ke pihak berwajib Menanggapi pernyataan pengacaranya Tendri justru menyingkung soal akun palsu yang mengatasnamakan dirinya Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, share, subscribe dan klik lonceng ya Jangan lupa like, share, subscribe dan klik lonceng ya